Halo, kamu udah punya lagu di Spotify, tapi kamu bingung gimana cara masukin liriknya? Yuk, aku ajarin! Nah, caranya dengan buka musicsmatch.com Ini adalah semacam database dari lirik-lirik lagu yang ada di Spotify dan Apple Music Tapi selain dua platform ini, dia juga bisa diakses di Shazam dan Google Nih coba ya, lirik lagu aku Nah, udah ada di Google kalau ada yang kepo Ya, lagu aku emang singkat sih lagu yang ini Cuma satu menitan kalau gak salah Dengan masukin lirik kamu ke musicsmatch juga Nanti akan di-upload ke Metro Lyrics, ke S-Lyrics kalau gak salah juga masuk Dan kayaknya genius juga deh Oke Nah, di musicsmatch ini Kamu scroll down aja, nanti ada get the app untuk download aplikasi musicsmatch Aku gak download lagi karena emang udah punya Nanti klik aja tombol ini ya, download for desktop Ditimbul, ini dia, layar dari, tampilan layar dari musicsmatch Aplikasi punya aku udah disinkronisasi dengan Spotify ku Jadi kalau misalnya aku mainin lagu di Spotify, nanti di musicsmatch juga akan muncul Ini contohnya laguku Invisible Kalau di Spotify kan muncul liriknya disini ya Kalau kita buka Ehm, tombol mic Ini kalau di bawah kamu lihat Ada tulisan Lyrics provided by musicsmatch Dan Suara aku nyanyi udah Tersinkronisasi dengan Ehm, liriknya Termasuk juga Time synchronization Artinya Ehm, saat Saat si penyanyi Nge Nyanyiin Suatu kalimat Ehm, kalimat itu nanti akan Di highlight Di lirik ini Oke Nah, begitu pula di aplikasi musicsmatch Dia juga akan berjalan bersamaan dengan Spotify-nya Di sebelah kanan ada tombol edit lyrics Kalau misalnya Dirasa ada bagian yang typo Atau Ehm, waktunya kurang pas Ini bisa di edit disini Ehm, ini udah ada lirik-liriknya Karena ya Memang udah aku masukin Di paling kiri Ehm, ini untuk Mengganti Ehm, mengganti Waktu dimana Si baris ini Akan di highlight Jadi Harus disesuaiin dengan Kapan si penyanyi nyanyiin lagunya Di paling kiri ada tombol X Ini untuk Ehm, membuang Singkronisasi waktu Dari si baris itu Coba ya Nah, masukinnya gampang banget Tinggal klik tombol sync Ini kependekan dari Synchronis Udah gitu doang Jadi tinggal Ehm, di klik tombolnya Saat si penyanyi Mulai nyanyiin Baris itu Terus ada dua tombol disini Ehm, tombol Minus dan plus Yang minus ini Akan Ngurangin waktu Sekitar Ehm 0,2 detik Iya 0,2, 0,3 detik lah Dan yang plus untuk nambahin Itu biar Waktunya lebih Ya lebih tepat lagi ya Biar perfect Siapa tau dari kalian Ada yang perfectionist Oke Tapi ini gak aku save Karena Memang Udah Disynchronize Waktunya Sebenernya aku ada lagu yang Belum disinkronisasi sih Ini baru banget keluar Lima hari yang lalu Kalau gak salah ya Oke Nah, kalau belum Ada liriknya Nanti timbul pitch Seperti ini Dengan pop up Untuk menambahkan lirik baru Ini di klik Oke Terus nanti Timbul pitch kosong Untuk memasukkan lirik Dari lagu ini Kamu bisa ketik Sambil dengerin lagu kamu Atau Kalau males Kayak aku Tinggal Copy Lirik yang udah ada Nah, mereka gak perlu Ada bracket-bracket ini Jadi bisa dihapus aja Hapus Semua dihapus Sebentar ya Oke Terus ini titik-titik Gak perlu ada Yang lain Udah Bersih ya Kemudian Oh Kata-kata yang dimasukin Di liriknya ini Harus sesuai dengan Apa yang disebut Sama si penyanyi Misal disini All the time she wasted For a boy who'd never fall Hood ini kan Kepanjangannya Who would never fall Pada konteks ini Sementara Dinyanyiinnya Di lagu ini For a boy who'd never fall Jadi itu yang ditulis Sama juga Seperti Kalimat yang terakhir ini It didn't matter at all Ini kan Kependekan dari Did not Sementara Aku nyanyiin disini It didn't matter at all Jadi Ya itu yang aku tulis Udah Tinggal If you're happy with What's on here Tinggal Click continue Lalu disinkronisasi Sesuai dengan Waktu Si Waktu Kalimat itu muncul Di Di lagunya All the time she wasted For a boy who'd never fall All the love she gave him It didn't matter at all She taught through her diary What's her heart spoke about Coba ya trial Apa udah pas belum waktunya All the time she wasted For a boy who'd never fall All the love she gave him It didn't matter at all She taught Lumayan Segitu dulu dari aku Kalau misalnya menurut kamu berguna Tolong dibantu dengan like, comment, and subscribe Dan kalau misalnya ada yang masih bingung Ditulis aja di kolom komentar Nanti aku akan coba Jawab sebisa aku Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.